Dinas perhubungan kembali menuai sorotan setelah viralnya video dugaan pemalakan oleh petugas dishub kota Medan kepada penjual martabak. Kini kasusnya berbuntut hukum, petugas dishub langsung melaporkannya ke polisi atas pencemaran nama baik. Bapak tadi minta martabak gak dikasih makanya Bapak keluarin surat ini. Nah, Bapak ini Bapak tugas kalau mau minta makan kita kasih. Video rekaman seorang penjual martabak di kota Medan Sumatera Utara ini. Seketika mencuat di dunia maya. Kekesalannya ditujukan bagi petugas dishub yang sedang melakukan penertiban di kawasan Simpang Jalan Gajah Mada Esparman. Nah, kemudian ada salah satu jukir pulak balik modar-mandir ke situ. Apa yang dibicarain saya gak tahu, saya hanya manto dari dalam mobil. Terus gak lama si jukir ini balik dan balik lagi. Jadi, gak lama saya lihat ada petugas dishub yang botak lah gitu ya, datang menghampiri, membawa sepotong surat. Melewati mobil jualan saya, terus gak lama masuk ke depan. Surat itu ditempelkan ke kaca mobil. Penjual martabak menuding mobil pikap tempatnya berjualan dipasangi stiker larangan parkir lantaran petugas dishub tidak mendapat martabak gratis. Kecurigaan penjual martabak berdasarkan adanya perbincangan antara petugas dishub dengan salah satu juru parkir sesaat sebelum larangan parkir diberikan. Kejadian tersebut sontak dibantah oleh dinas perhubungan. Bahwa itu sama sekali tidak benar. Kronologis pertamanya, personil tersebut secara tim dan bukan persoalan. Persoalan mereka ada tim ingin menertibkan kendaraan yang parkir di atas trotoar. Nah, termasuk penjual martabak itu yang menggunakan kendaraan di atas trotoar. Karena itu, petugas dishub kini menempuh jalur hukum atas pencemaran nama baik. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.